Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kali ini kita kedatangan lagi STBB 860 HP RC5 yang terkena OTA 2022 miliknya Mas Johan dari Bandung ini paketnya sudah sampai ya Mas ya akan langsung kita perbaiki mudah-mudahan langsung tembus ya ability nolnya nah menurut pemiliknya STBB 860 HP RC5 ini pernah di flashing pernah disorting juga ya namun belum berhasil jadi kendalanya menurut pemiliknya ini setiap di flashing itu ability nya memang dapet ya ability nya itu satu dan untuk critical error nya itu udah update udah allowed hanya saja pas step 2 flashing itu dia yang berhasil update itu hanya di partisi 1 dan hanya di partisi 8 jadi untuk partisi 2 sampai partisi 7 itu file lead Oke seperti biasa ya sebelum kita flashing dan sebelum kita sortin kita factory reset dulu ya kita wipe data dulu masuk ke mode recovery nya STBB 860 versi 5 tunggu sampai selesai untuk proses wiping data atau factory resetnya bagi yang masih belum tahu cara masuk ke mode recovery nya STBB 860 versi 5 ini yaitu dengan cara tekan power agak lama ya tekan power agak lama nanti dia akan langsung masuk ke mode recovery nya disana ada pilihan wipe data dan untuk factory reset tunggu sampai selesai proses wiping datanya itu kalau saya biasanya sampai muncul firing remote lagi itu artinya sudah siap kita kita flashing dan sudah siap kita shortpin untuk STBB 860 versi 5 nya ini hai 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 oke untuk proses swiping data atau factory resetnya sudah berhasil ya sekarang kita masuk ke tools real unik pro nya dan kita pilih untuk arvana soft flash nya seperti biasa ya kita siapkan dulu device managernya untuk mengecek apakah nanti sudah dapat adb interface nya atau belum dan kita buka juga untuk usb burning tool nya itu untuk mengecek apakah koneknya ini konek di ubt atau konek di device manager nah karena yang betul itu harus konek di device manager ya harus dapat adb interfacenya Nah kalau konek di ubt berarti itu salah jadi harus diulangi sampai dapat adb interfacenya di device manager Oke karena semuanya sudah siap langsung saja kita coba shortpin ya Nah untuk titik shortpin ya karena ini buat lama titiknya seperti biasa ya C77 A12 nah langsung dapat guys adb interfacenya kita langsung dapat ya di sini kelihatan sudah muncul Android adb interface di device managernya nah selanjutnya kita buka kembali arvana softnya dan kita pilih untuk yang pertama ini kita pilih nomor satu dulu ya kita refresh agar divasenya terhubung dulu dan id-nya sudah terbaca Oke kita lihat ya di sini sudah terhubung atau belum nah sudah terhubung ya id-nya juga sudah terbaca Nah kalau sudah terhubung seperti ini untuk selanjutnya kita pilih nomor dua ya untuk device info dulu nah ini normal ya kalau sudah kita langsung coba untuk memflexing nya itu pilih nomor lima ya kita pilih nomor lima nah kan di sini sudah langsung dapat ya update aloed untuk critical error nya dan untuk ability nya ini sudah status 1 itu artinya sudah bisa flashing atau bootloadernya udah oke udah sukses ya kita cek dulu di sini untuk proses flashing nya ini berhasil semua update atau tidak ya karena kan menurut pemiliknya ini sebelumnya itu udah pernah di flashing hanya saja yang sukses update itu hanya partisi 1 dan partisi 8 kita tunggu saja ya apakah masih seperti begitu oke ternyata memang benar ya di sini yang suksesnya itu hanya di partisi partisi 1 partisi 2 dia file lead partisi tiga sampai disini partisi tujuhnya file juga dan partisi 8 disini update jadi memang seperti itu ya setiap kali di flashing ya oke kita cek secara detail ya untuk partisi 2 sampai partisi tujuhnya ini karena kan statusnya file lead nah kita bisa cek secara detail detail itu ada di bagian folder log disini kita cek untuk bootloadernya disini enggak ada masalah ya bootloadernya itu sukses 100% enggak ada masalah ya Nah untuk permasalahannya ini muncul saat step 2 yaitu proses flashing ya di sini yang berhasil itu flashing yaitu partisi 1 dan partisi 8 untuk partisi 2 nya itu saat sending boot IMG terus untuk partisi tiganya itu logo IMG terus apalagi DTBO terus apa ini Sorry recovery nya PB meta dan bootloadernya itu disini oke ya kalau untuk bootloader oke sampai PB meta ini statusnya file lead ya Nah oke disini secara detail sudah ketahuan ya mana-mana partisinya yang statusnya file lead Oke jadi bagi teman-teman yang mendapatkan kasus sama seperti ini STBB 860 HP RC lima otak 2022 nya jangan panik ya jangan panik jadi solusinya kita harus ulang shortpin dari awal hanya saja kita ubah pola shortpin nya kenapa saya merekomendasikan ubah pola shortpin nya itu karena karakter STBB 860 HP versi lima ini otak 2022 ini memang karakternya berbeda-beda tidak bisa jadi patokan Nah kali ini saya pakai shortpin nya yaitu pada saat jepower menyala jeda dua detik saya tempel shortpin dan agak tahan agak lama itu sekitar 10-13 detik kemudian dilepas langsung saya tempel satu kali lagi nah disini kan sudah dapat lagi tuh Android adb interface nya Oke untuk kali ini apakah proses flashing nya berhasil atau tidak ya di sini seperti biasa kita hubungkan dahulu kita refresh ya kemudian nanti kita coba untuk proses flashing nya itu langsung saja nomor lima nah disini sudah terhubung ya kita coba untuk device infonya normal dan langsung kita coba pilih nomor lima untuk proses flashing nya bismillahirrohmanirrohim nah disini untuk statusnya sudah update sudah aloe dan ability nya sudah status 1 dan kita tunggu step 2 flashing nya apakah sudah berubah ya yang tadi nya partisi 2-7 itu valid nah sekarang Apakah sudah bisa update semua ya kita tunggu dan jangan tegang kita siapkan dulu saja copy nya ya kopi nya diseduh lagi jangan sampai habis ya Oke kita tunggu ya nah disini partisi satunya itu sudah status update Alhamdulillah untuk partisi 2-nya sudah status update juga partisi 3 sudah posisi update juga itu artinya ini progress nya sudah naik ya progress nya kemungkinannya ini pasti akan berhasil flashing nya ya mudah-mudahan partisi selanjutnya itu statusnya update statusnya update semua ya kalau status update semua berarti flashing nya sudah dipastikan berhasil Oke Alhamdulillah ya disini di setiap partisi selanjutnya itu statusnya sudah naik ya progress nya menjadi update sampai ke selanjutnya 8 partisi 8 partisi nya ini statusnya sudah update itu artinya proses flashing nya itu sudah 100% berhasil dan untuk mengecek secara detailnya itu bisa dicek di folder log nah disini ada untuk bootloader sampai untuk proses flashing nya teman-teman bisa lihat ya disini sudah oke semua sudah berhasil jadi 100% flashing nya oke jika semuanya sudah selesai kita bisa cabut kabel mel-to-mel nya dan untuk tools-tools nya kita bisa keluarkan dan untuk proses selanjutnya kita solok STB versi 5 ini ke televisi nah jangan lupa ya untuk booting pertama itu jangan khawatir bootingnya memang agak lama ditunggu saja sampai selesai untuk proses bootingnya Hai nah disini sudah muncul ya untuk booting logo realunic Pro nya selanjutnya teman-teman bisa tunggu sampai selesai proses bootingnya sampai muncul halaman menu awal dari firmware realunic Pro ini Oke jadi intinya bagi teman-teman yang menemukan kasus sama seperti ini yaitu kasus flashing STBB 860H versi 5 OTA 2022 yang pada saat proses flashing nya itu hanya sebagian partisi saja yang statusnya update jadi teman-teman bisa coba lakukan triknya yaitu mencoba mengubah pola shortpin di awal ya karena versi 5 OTA 2022 ini memang karakter tiap unitnya berbeda-beda dan terbukti ya dengan cara mengubah pola shortpin di awal itu kita bisa atasi kasus flashing hanya sebagian partisi yang status update seperti ini Hai Oke demikian video tutorial bagaimana cara mengatasi sebagian partisi yang statusnya update saat flashing STBB 860H versi 5 OTA 2022 nantikan video menarik dan bermanfaat lainnya hanya di channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh